Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabhi nastahinu ala umuritun niyawatin Assalatu wassalamu ala asyarafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al-tahirin Amma ba'du Sahabat Sandri RB, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat Selalu semangat untuk menuntut ilmu Terutama ilmu-ilmu agama Karena sebagai bekal kita kelak di akhirat Dan untuk mengarungi dunia ini Agar lebih baik, lebih terarah sebagai Jalan kita menuju Kesurganya Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat Sandri RB, seperti biasa kita akan melanjutkan Ngaji tajwid kita Masih terkait dengan makharijul huruf Tempat keluarnya huruf Bagaimana cara melafalkan huruf yang benar Bagaimana cara mengucapkan huruf yang benar Dimana letak huruf itu diproduksi dalam tubuh kita Terutama ketika mengeluarkan makharatnya Di sekitar mulut, tenggorokan, ataupun dimana Itu yang akan kita bahas Nah kali ini huruf yang akan kita bahas Yaitu huruf kaf dan huruf kof Saya ulangi huruf kaf dan huruf kof Nah kaf dan kof tentunya ketika kita suka membaca Al-Quran Barang tentu sudah pasti beda hurufnya Bentuknya juga sudah beda Terus apalagi pelafalannya juga sudah beda Nah akan tetapi masih banyak yang sering keliru ketika melafalkan Membedakan huruf kaf dan kof Ada kalanya huruf kof tapi dibaca K Nah itu makharatnya kaf Bukan kaf Nah itu yang akan kita bahas kali ini Dimana letak kedua huruf tadi Makharatnya letaknya dimana Nah kita bahas dulu yang pertama huruf kaf Ya Huruf kaf itu makharijul hurufnya Atau tempat keluarnya huruf Yaitu ada di pangkal lidah Pangkal lidah itu Nah ini ujung lidah Sebelah situ adalah pangkal Nah pangkal lidah bertemu dengan Apa namanya Dinding atas ya Dinding atas yang keras ya Karena apa ada yang keras ada yang lunak Yang keras itu mana Nah yang keras ini Ini yang dia tidak bergerak itu namanya yang keras Nah ada yang lunak Nanti ada yang lunak Kalau yang lunak itu kof Nah karena kita bahas dulu yang kaf Nah jadi Ini misal lidah Ini lidah Terus ini ada pangkalnya Kemudian ini atas Ini bagian atas Nah ini lak-lakan ini ya Lak-lakan atas Itu bertemu Jangan terlalu maju Jangan terlalu maju sini Nah dia masih mendekati dengan Apa namanya Bagian lunak Ya bagian pangkal Apa namanya Lak-lakan yang lunak Nah dibunyinya Ka 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 Nah kemudian dia sifatnya hames Sifatnya ada hembusan angin yang keluar Coba nih Ka 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 Terasa anginnya Terasa tangin Ka 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 Nah seperti itu Kalau diharok hati Ka Ki Ku Bak Ya Ka Ki Ku Bak Nah seperti itu Karena dia sifatnya Hames Nah jadi seperti itu Melafalkan huruf kaf Nah kemudian yang kedua Hurufnya kaf Ya Kaf itu makronnya dimana Makronnya Sebenarnya diproduksinya sama dengan kaf Akan tetapi Dia bertemu dengan ini Bagian atas ini Bagian atas Tapi di bagian yang lunak Bagian lunak itu yang mana Bagian yang lunak itu yang ini Pa 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 Nah itu Yang bergerak toeng 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 Nah itu yang lunak itu namanya Nah jadi dia mepet dengan yang punya kaf tadi Kaf tadi yang keras tapi mendekati itu Nah Tapi kalau kaf itu yang lunak Ya Ke Kemudian dia sifatnya bukan hames Dia tidak mengeluarkan angin Dia tidak terasa anginnya Dia diangkat Lidah pangkelisnya aja diangkat Bukan ko Tapi Nah seperti itu Itu melafalkan huruf kaf Ketika diharokati Nah huruf kaf itu termasuk kol-kolah Jadi dia memantul Nah jadi seperti itu Nah itu cara membedakan huruf kaf dan huruf kaf Nah jadi ketika kaf dan kaf itu diproduksi di tempat produk-tempat produk yang sama Yaitu pangkal lidah Akan tetapi Ketika kaf itu Pangkal lidah disentuhkan ke Apa namanya ini Lak-lakan yang keras Tapi kalau yang kaf itu yang lunak Yang toeng 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 tadi ya Nah jadi itu Bagaimana cara membaca huruf kaf dan kaf Makhorijul hurufnya yang benar Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton